Intro Ditunda itu sampai dia sanggup untuk menerimanya sebagai amanah kehidupannya Tidak seketika dijawab Tapi nanti ketika dia sanggup baru diberikan Karena kalau Allah berikan dalam hal tidak sanggup tidak adil Allah Karena Allah tidak memberikan ujian pada yang tidak sanggup Jadi sekali lagi sering saya katakan Kalau anda sedang diuji jangan mengeluh Karena anda pun dipercaya oleh Allah Allah yakin dengan anda Kenapa anda ragu? Quran 4, An-Nisa yang 103 Paling kanan agak sedikit ke tengah Maka jika anda telah tuntas mengerjakan solat Telah selesai solatnya Segeralah berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sunnah amalan pasca solat Mengerjakan semua aktivitas Yang mengingatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Zikir Ragamnya sudah kita bahas Dari mulai istighfar Bacaan kalimat tawheed Allah ma'antas salam Bacaan ayat-ayat Al-Quran Sampai dengan doa Nabi yang singkat terakhir kita bahas Sampai kita dalami detilnya Dari mulai ilmu yang bermanfaat Rizki yang terbaik Dan amalan yang diterima Kita sudah sampai situ kan? Baik Sekarang kita lanjutkan supaya tidak banyak mengulang Kita lanjutkan pada hal yang paling pokok Ketika Nabi bermohon kepada Allah menunjukkan satu contoh Ingat contoh Nabi itu sifatnya ada langsung membimbing doa Ada diberikan doa contoh Yang dengan doa itu maksudnya tidak harus sama seperti itu Kalau kebutuhannya beda boleh minta yang lain Tapi akan lebih bagus baca dulu standar doanya Baru tambahkan minta kepada lain-lainnya Misal Kita turunkan misalnya Kalau anda punya kebutuhan pasca salat Ingin berdoa Boleh Apa dalilnya? Di Ibnu Majah itu Nomor hadis 925 Dan Nabi berikan doa standar Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah Warizkan tayyibah Wa amalan Minta ilmu Awas yang bermanfaat Minta rizki yang berkah Dan mohon diterima amalannya Ilmu bermanfaat Rizki berkah Diterima amalannya Tiba-tiba anda punya permintaan spesifik misalnya Ustaz Saya seorang ibu Sekarang sedang mengandung Pengen kandungannya itu Ustaz Diberkahi oleh Allah Pengen lahirannya lancar Pengen normal Pengen baik Apa doanya? Apakah boleh berdoa setelah itu? Boleh Karena tadi doa yang disampaikan itu Standar dari Nabi yang pokok Yang memberikan contoh Maksudnya silahkan berdoa Apa saja minta Kalau tidak kefikiran doa Minta doa dengan yang standar ini Itu maksudnya Tidak harus terbatas dengan doa itu Tapi jadikan sebagai patokan doa Setelah itu minta yang lain-lainnya Paham? Baik Nah sekarang saya ingin ajarkan Ada isyarat dalam Al-Quran Bagaimana supaya doa kita Mau minta apapun selama baik Menurut Allah Itu akan cepat dikabulkan Seperti apa mintanya? Yuk saya turunkan dulu Satu Kita pelajar di dasarnya dulu ya Quran surah ke-7 Ayat 23 Dasarnya dulu Nanti baru masuk kepada doanya Dua Quran surah ke-28 Misal ayat ke-16 Tiga Kita ambil misalnya Quran surah puncaknya langsung Tiga puluh sembilan Ayat lima puluh tiga Lalu masuk kepada doa-doanya misal Saya ambil beberapa contoh yang sering ditanyakan Misalnya Quran Surah ketiga Ayat tiga delapan Sampai tiga puluh sembilan Ditafsir dengan Quran surah ke-19 Dari ayat ketiga misalnya Sampai ayat ke-15 Ada lagi misalnya Kita turunkan Dua orang sakit misalnya Quran surah ke-26 Ayat 80 Bisa jadi penyakitnya lebih parah Kita turunkan Quran surah 21 Ayat 83 sampai 84 Oh doa paling favorit misalnya Quran Apa yang paling favorit Masya Allah sapu jagad Luar biasa ya Anda tanya orang Arab Gak ada yang tahu Cuma orang Indonesia Atarif sapu jagad Eh Sapu jagad Orang Indonesia luar biasa Dua sapu jagad Dua sapu gak ada jagadnya Dua jagad gak ada sapunya Quran surah 2 ayat 201 Paling kanan sebelah bawah Saya contohkan ini dulu ya Yang lainnya banyak Saya contohkan dulu sedikit Supaya agak batas Untuk kita bisa berdialog Begini Kita mulai Mohon izin Saya itu minta contoh gelas dengan air Bukan karena memang biasanya ada itu Bukan Karena ingin mencontohkan tentang bab doa ini Ya ingin mencontohkan tentang bab doa Radikan sini Fokus baik-baik Lihat sini Saya tidak akan minum sekarang Lihat sini Fokus Ini gelas Ada airnya Warnanya apa Bening Warnanya Bening Sekarang lihat Ada penutupnya Halus atau keras Jangan main tebak-tebakan Kita coba dulu ya Kalau tidak tahu Katakan Allah Lihat sini Ini spidol Fokus Perhatikan sini Saya ingin masukkan ke dalam gelas Masuk tidak Kenapa Ada penutupnya Tuh cukup agak lumayan Ada lagi Kalau ditutupnya seperti ini Karena ini tidak ada penutup Kadang-kadang Apa yang ada Itu yang digunakan Tisu misalnya Lebih halus daripada yang tadi Perhatikan baik-baik Ini kalau dimasukkan Bisa masuk Ya bisa Sudah Kemudian Lihat baik-baik Ada yang lebih keras lagi Daripada yang pertama Ini yang pertama Ini yang kedua Misal Saya ambil yang lebih ekstrim Seperti ini Tutup begini Fokus Ini mau dimasukkan Sampai kapanpun Sampai kiamat kurang dua hari Susah Sulit luar biasa Perhatikan baik-baik Fokus 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 Ada orang ingin bermohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tidak ada Sekatnya Tidak ada penutupnya Baik yang pertama Yang kedua Apalagi yang ketiga Maka semua yang diminta Mudah untuk masuk Minta sepidol Masuk Minta logam Masuk Minta emas Masuk Semua masuk Tapi seringkali terjadi Ada orang memohon Rasanya sulit Kemudian untuk terkabul Minta ini Susah Minta ini Lambat Minta ini Sulit Dan ini melanggar Kaedah yang umum Kaedah umumnya Mengatakan Setiap berdoa Akan dikabulkan Sepanjang itu baik Bagi dirinya Dan itu memang baik Tapi kenapa tidak masuk Misal Kaedah standarnya Di Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 186 Paling kiri Sebelah bawah Kata Allah Muhammad Muhammad Nah ketika Ketika ada yang bertanya Padamu Muhammad Saya ingin mendekat Kepada Allah Jawab Usaha repot Allah dekat Silahkan kau mendekat Kepada Allah Dan Allah akan dekat Dengan kita Silahkan Sekologis memberikan harapan Dan umumnya Orang yang mendekat Kepada Allah Umumnya Umumnya Itu punya dua kepentingan Kalau bukan bertobat Dari maksiat Yang kedua Punya permohonan Ingin disampaikan Makanya sebelum Diungkapkan itu Dijawab oleh Allah Saya tahu Paling hambaku Kalau mau datang Mau minta Silahkan cek Besok mau ujian Malam tahajud Padahal kemarin enggak Ya Besok Lamat pekerjaan Malamnya istighfar Kemarin kemana aja John Selalu seperti itu Minta 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 Kata Allah Lihat kalimatnya Uji budak Wata da'i Iza da'an Kapanpun hambaku minta Aku akan kabulkan Jadi rumus doa itu Kalau diminta Dikabulkan Jadi enggak ada doa Yang tidak dijawab Sepanjang yang diminta Itu baik Sepanjang yang diminta Itu masalahat Setiga sifat jawabannya Diberikan seketika Jadi begitu dia meminta Seketika dikabulkan Kalau dia membutuhkannya Allahumma ya rab Allahumma ya rab Allahumma ya rab Saya ingin berda'wah ya Allah Dengan teknologi Saya ingin niatkan ya Allah Masuk ke ITB Supaya dengan ilmu itu Saya bisa mengembangkan teknologi Untuk mendekatkan orang Kepadamu Minta dia malamnya Luluskan saya ya Allah Besoknya keluar Lulus Kalau benar masalahatnya Ada yang kedua Ditunda itu Sampai dia sanggup Untuk menerimanya Sebagai amanah kehidupannya Tidak seketika dijawab Tapi nanti ketika dia sanggup Baru diberikan Karena kalau Allah berikan Dalam hal tidak sanggup Tidak adil Allah Karena Allah tidak memberikan Ujian pada yang tidak sanggup La yukallifullahu nafsan illa Usaha Jadi sekali lagi Sering saya katakan Kalau anda sedang diuji Jangan mengeluh Karena anda pun Dipercaya oleh Allah Allah yakin dengan anda Kenapa anda ragu Jika anda sekarang punya musibah Punya ujian Entah di rumah tangga Ujiannya berat Entah di kantor Misalnya ujiannya berat Entah dalam kehidupan Semuanya Semua orang tidak ada Yang tidak punya ujian Semua diuji Wala nabluwannakum bishai Kata Allah Quran Surah 2 ayat 155 Semua yang hidup Punya ujian Dan sifat ujian itu Tidak akan diberikan Pada yang tidak sanggup La yukallifullahu nafsan illa usaha Kalau kamu tidak sanggup Saya tidak akan berikan Kata Allah Jadi kalau ibu Sedang punya ujian Di rumah tangga Jangan mengeluh Bu seberat apapun Karena ibu itu sanggup Allah percaya pada ibu Kenapa ibu tidak yakin Antum punya ujian di kantor Berat rasanya ustad Betul memang berat Tapi anda yang sanggup Kalau ujian itu Diberikan pada adi hidayat Adi hidayat tidak sanggup Anda hebat Mata Allah Kenapa anda mengeluh Ya Allah Kenapa saya Ya Allah Ya memang kamu yang sanggup Why me Why not Jadi semuanya itu ada ukurannya Tidak usah khawatir Itu dengan itu semua Ada takarannya Ya Dan Allah itu punya sifat keadilan Yang sangat luar biasa Rizki Adil Semua diberikan Kadang-kadang itu Nalar Cicak di mana Dinding Makanannya apa Yang paling utama nyamuk Nyamuk apa Aktivitasnya Terbang Nyamuknya punya sayap Cicaknya tidak Kan pernah saya sampaikan Kalau nyamuknya punya akal dan jenius Cicak jadi mainan Cicak di dinding Di dekat lampu Cicak Ayo sini kalau berani Alhamdulillah Hewan tidak diberi akal Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan Keadilan Allah Menjadikan cicak Tetap mendapatkan makanan Orang tua kita Tidak punya banyak dalil Cuman fitrahnya memberikan kepada kita Gambaran-gambaran kehidupan Dikatakan oleh mereka Cicak Cicak Di Diam-diam Bayangkan Yang Allah tuntut Cak Merayap Merayap aja Mau diam-diam Mau biasa Disontohkan Diam-diam aja Merayap Diam-diam Merayap Teruskan Datang Seekor nyamuk Ketika cicak merayap Datang seekor nyamuk Bukan cicak yang mendatangi nyamuk Nyamuk yang mendatangi cicak Siapa yang memberikan dorongan Nyamuk datang ke cicak Allah Jadi kalau dia mengerjakan Ikhtiar dari Allah Maka datanglah hasilnya Cicak Kamu merayap aja Begitu merayap Datang seekor nyamuk Selanjutnya Silahkan Tangkap Selesai Itu poin yang pertama Jadi saya ingin berikan gambaran Dalam kehidupan Ada unsur keadilan yang diberikan Di Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang pertama tadi langsung diberikan Yang kedua Ditunda Dia saat sanggup menerimanya Kalau gak sanggup Gak akan dikasih Anda punya anak lima tahun Ya Pengen minta hadiah pada anda Bobo Bobo Motor Motor Pengen minta motor Anak lima tahun Pengen minta motor Betan Dibelikan gak Anda memang mampu Mampu Tapi pada saat itu Nanti nak ya Bapak belikan motor Yang hebat Sekarang motor yang ini dulu Motor-motoran Setelah itu Dia siap Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Sepuluh tahun ke depan Diberikan lah motor itu Apa karena anda tak mampu memberi Tidak Karena dia belum siap Anda minta sekarang Tiba-tiba Sepuluh tahun kemudian Anda dapatkan Cuman saat dapat Anda gak sadar Kalau itu Itu hasil doa anda yang dulu Itu Kadang-kadang demikian Anda pengen jadi dokter Ujungnya kan dokter Masuknya pengen ke UI Tiba-tiba keterimanya diundip Misalnya Tapi kan jadi dokter juga Anda pengen proyek yang besar Dikerjakan sekarang Gak dapat Doa-doa belum terkabulkan Tiba-tiba Sepuluh kemudian Sepuluh tahun kemudian Dapat proyek yang besar Yang nilainya ternyata Diakumulasikan Sepuluh tahun ke belakang Itu doa anda Kalau pengen bukti lebih dalam Betapa banyak orang tua Yang berdoa Sejak anaknya masih dalam kandungan Pengen ini Pengen itu Dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya Itu kan hasilnya Makanya ketika anak sukses Kata Al-Quran Surah ke-46 Ayat ke-15 Ada isyarat di sana Kalau anda sukses Jangan menilai dulu Kesuksesan itu adalah Hak anda Kewajiban anda Atau atas jasa anda Barangkali Anda cuma 30% 70%nya Ibu yang dulu pernah menangis Di kehandingan malam Ya Allah Jadikan anak saya Seorang insiul Ya Allah Bapak anda yang dulu Cuma makan singkong Datangnya ke sawah Kemudian Kerjakan segala rupa Ya Allah Jadikan anak saya Lebih hebat dibandingkan saya Puluhan tahun yang lalu Mereka bermohon kepada Allah Doanya terkabul Kebuluhan tahun kemudian Makanya ketika anda berhasil Kata Al-Quran Jangan dulu merasa bangga Karena boleh jadi Jasa terbesarnya Jasa orang tua dulu Makanya Ismail Perhatikan baik-baik Ismail yang mendapatkan air Zamzamnya Lihat Bergerak kakinya Gerak 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 Keluar Tapi anda jangan lupa Ketika Ismail kehausan Ibunya mencari air Disimpan Ismail Dia bergerak tangan kakinya Karena kalau anak itu Sudah mulai haus baik Pasti tangan kaki itu bergerak Tapi air gak keluar Kapan air keluar Setelah Sayyidah Hajar Bulat balik Sopamaruwak 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 Bermohon kepada Allah Positif Berdoa-berdoa minta Ketika kemudian bagian yang terakhir Ketujuh itu Berada kemudian di marwah Tiba-tiba mendengar Satu percikan air keluar Kapan air keluar? Karena jejak kaki Ismail Yang menendang kemudian Ke arah pasir itu Malaikat mengepakkan sayapnya Keluarlah Kata ibunya Zam 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 itu artinya Kumpul jangan berhenti Kumpul jangan berhenti Kumpul jangan berhenti Kalau kumpul saja mungkin berhenti Ijma 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 Tahadah Tahadah Ini zam 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 Kumpul jangan berhenti Kumpul jangan berhenti Sampai sekarang Air itu selalu berkumpul Tidak pernah berhenti Dikenallah dengan air zam-zam Orang kebanyakan Cuma minum zam-zamnya Tapi tidak pernah mendalami kisahnya Disitu ada bakti orang tua Disitu ada sayang kepada ibu Disitu ada cinta kepada orang tua Dan sangat luar biasa Poin ketiga Kadang-kadang meminta sesuatu yang A diberikan B oleh Allah Karena boleh jadi Maaf yang dimintakan Itu tidak ada maslahat untuk kita Dalilnya Quran surah kedua Ayat 216 Paling kiri sebelah atas Diwajibkan bagi kalian Berjihad Berperang Dalam konteks Perang Medan perang Tapi ada juga Konteks umum Dengan rumus tafir Kalau ada lafad Dalam Al-Quran Jangan dikhususkan Pada sebabnya Sepanjang konteksnya umum Perang terbesar Perang melawan Perasaan kita Perang melawan Hawa nafsu Perang melawan Negatif thinking Kadang-kadang negatif Kepada Allah Kenapa saya Ya Allah Kenapa ini Tidak berakhir Ya Allah Kata Allah Boleh jadi Kamu tidak suka Tapi ini yang terbaik Buat kamu Kamu kan tidak tahu Kapan wafat Bukankah Kalau saya belum kabulkan Kamu rajin tahajud Kamu rajin puasa Kamu rajin baca Al-Quran Kamu kemana saja Selama ini Mau wafat Masih sibuk dunia Saya pengen yang terbaik Untukmu sampai pulang Ke akhirat Dipaksa untuk mendapatkan itu Kadang-kadang Kamu pengen yang ini Dunia Ini tidak bagus Kamu pengen Direktur Kamu maksiat banyak Nanti di sana Cukup level manager saja Kadang-kadang Yang ideal yang dipengenkan Itu tidak bagus Kata Allah Kenapa Karena Allah tahu Masa depan Engkau tidak Anda punya anak 5 tahun sakit Dia kata dokter Jangan makan apel Juruk boleh tidak dok Boleh Maka anak itu merengek Mama Mama Pengen apel Pengen apel Kata mama Jangan Nggak bagus Apel Apel Dibelikanlah jeruk Ini kan jeruk Mama Bukannya Ini jeruk Rasa apel Paham Jadi ini yang pertama Sifat doa itu Kalau diminta Pasti dikabulkan Tapi ada sebelintir orang Yang ketika memohon Ternyata tidak mendapatkan Bagian itu Apa persoalannya Perhatikan Hadisnya sahih Sampai al-imam An-Nawawi Mencantumkan ini Dalam salah satu hadis Di al-arba'innya Awas hati-hati Lalu Nabi mengisahkan Tentang seorang lelaki Yang menempuh Perjalanan panjang Sampai tampilannya Penuh debu Bahasa Inggrisnya Kurang lebih The kill of the kumal Jadi sudah Banyak debu lah Dalam dirinya Awas ya Ya mudu ya daihi Ilas sama Lalu mengangkat tangannya Ke langit Mengangkat tangan Nanti saya ajarkan Fikih mengangkat tangannya Fayaqulu ya Rab Ya Rab Dan dia berkata Ya Rab Ya Rab Fokus sebentar Orang ini Kisahnya itu Punya permohonan Yang sangat berat Ingin disampaikan Penting permohonannya Sangat pengen Dijawal Lalu dia melihat Cara doa Cepat dikabulkan Di antaranya ada tiga Ada tiga Satu Doa dalam perjalanan Perjalanannya Perjalanan pada ketatan Bukan maksiat Awas hati-hati Bukan perjalanan Maksiat Dan bukan jalan-jalan biasa Awas hati-hati Kau mau kemana Mau ke Hawaii Titip doa ya Doa orang safar kan Dijawab Itu yang omrah Yang haji Itu kan Ya Itu yang dimintakan Mohon-mohon Mohon-mohon Minta Tapi kalau yang Perjalanan maksiat Tidak Bro Mau kemana Las Vegas Titip doa ya Itu belum dimohon Dan ditolak Belum dimohon Jadi Satu Menempuh perjalanan panjang Kedua Orang yang mengangkat tangan Jadi usahakan Nanti Saat berdoa itu Biarkan mengangkat tangan Nanti ada fitinya Ada yang cuma satu jari Misalnya Ya Saat khutbah jumal khati Bada Ada yang kemudian Mengangkat tangannya Ada yang rendah Ada yang tinggi Ada yang posisi begini Ada saat istifah Yang standar itu Angkat kedua tangannya Ya Sejajar dengan Dadanya disini Sejajar Disini ya Dan gak usah malu Allah itu kan Tidak akan malu Untuk memberi Justru Allah itu Dalam hadis sahih Allah akan merasa malu Disini bahasa kiasan Majas maksudnya Membiarkan seseorang Yang mengangkat tangannya Kemudian dalam keadaan Hampa Artinya tidak menjawab doanya Dia ada seorang Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana seorang Berdoa mengangkat tangannya Kemudian Nabi Mengatakan Bagaimana menurutmu Kalau ada seseorang Meminta kepadamu Menengadakan tangannya Begini Ustaz Tolong Ustaz Tolong Ustaz Depannya langsung begini Dua-duanya begini Kata orang ini Saya malu Kalau gak ngasih Saya malu Kalau gak ngasih Maka kata Nabi Allah lebih merasa malu Karena Allah itu Sifatnya lebih dalam Dibandingkan dengan Hampa Rahman Rahim Pemberinya Wahab Kata Nabi Allah lebih merasa malu Ketika membiarkan Seorang mengangkat tangan Memohon dan meninggalkan Dalam keadaan Hampa Jadi Anda mengangkat Itu biasanya sejajar Dengan dada Disini yang standar Kalau saya biasanya Mendekatkan seperti ini Dan menggabungkan Diantara jemari Di garis-garis yang ada ini Kan garis kita itu Kan ada garis kan Kadang di kiri Biasanya kalau saya Mendekatkan begitu Kemudian menyatukan Dan meluruskan Lalu bermohon kepada Allah Nanti ada lagi fikir yang lain Menghadap Qiblat Dalam keadaan berwudu Ada Tapi poinnya Mengangkat tangan Standarnya mengangkat Setia jajar dada Boleh seperti ini Ranggang boleh Mau dirapatkan Seperti ini boleh Saya memilih Untuk yang merapatkan Silahkan Bebas Yang penting Disini ada dalil Mengangkat tangan Boleh saat berdoa Baik Dua Tiga Memohon didahului Dengan al-asma'ul husna Memohon didahului Dengan al-asma'ul husna Masih ingat Yang pertama tadi apa Safar Perjalanan jauh Kedua Mengangkat Tangan Ketiga Dibuka atau didahului Dengan al-asma'ul husna Ya Awas fokus Dalilnya apa Langsung dari Al-Quran Dan sunnahnya Di Al-Quran misalnya Quran surah ke-17 Sudah Dari ayat 110 nya Ketika Allah sampaikan Qulidu allaha Awidu ar-Rahman Ayyamma tadau Falahul asma'ul husna Ada Paling kanan Agak sedikit ke tengah Qulidu allaha Hei Kalau kamu punya kebutuhan Panggil Allah Panggil Allah Bukan panggil lukun Bukan panggil paranormal Bukan panggil yang macam-macam Panggil Allah Minta Karena Allah sudah janji Allah sudah berjanji Setiap dalam kandungan kita Di Quran surah ke-7 Ayat 172 Ketika Allah mengambil perjanjian Pada setiap anak cucu Adam Awas hati-hati Sejak dalam masa kandungan Ditafsir di Al-Arba'in Di hadis tadi Riwayat Abu Abdul Rahman Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu ta'ana'an hu Awas Nomor 4 posisinya di Al-Arba'in Paling kiri sebelah atas Disampaikan Inna ahadakum yujmau Fibaddi ummi kata Nabi Arba'ina yawman nutfah Thumma yakunu alaqah Thumma yakunu mistadhalika mudirgah Thumma yursalu ilayhi almalak Awas Fayanfuhu fih roh Wa yaktubu biarba'in Ayu maru bikatwi arba'in Ya bikatwi rizqihi Wa ajalihi Asaidun huwa amsyakiyun Awas hati-hati Dalam usia 4 bulan Ditiupkan nafasnya Awas Masuk rohnya Ditiupkan roh Bernafas dia Ditetapkanlah 4 al Terjadilah perjanjian pada saat itu Perjanjian pertama Alastubia rabbikum Apakah engkau Berikrar Mau menjadikan aku sebagai Rabb Siap Apa Kenapa menyebut Rabb Padahal Allah bisa mengatakan begini Alastu ilahakum Alastu rahmanakum Tapi Allah mengatakan Alastubia rabbikum Bukankah aku Rabbmu Rabb Tidak disebutkan Kecuali mengandung sifat rububiyah Rububiyah itu Perawatan Pengawasan Perhatian Sifatnya yang paling pendek Disebut dengan Murubi Karena itu guru orang tua Disebut murubi Karena orang tua memperhatikan Orang tua merawat Kalau tanpa batas Perawatannya cepat Perhatiannya dalam Hilangkan kalimat mimnya Munculah kalimat rabbnya Maka Allah disebut dengan Rabbun Kalau kita meminta Allah lebih cepat Pemberiannya dibandingkan dengan hamba Dan tidak ada batas Rabbun Rabbun Makanya setiap kita minta Disebutkanlah kalimat rabb itu Silahkan cek Setiap permintaan Ada kalimat rabbnya Rabbana atina Fid dunya Hasana Afil akhirati Hasana Waqina Azaban Rabbana Zulamna An Usana Rabbil Firli Waliwa Lidayah La yukallifullahu Nafsan Illa Lahama Wa alaihamak Rabbana La tuakhidna Inna sina Au akhtakna Jadi kenapa disebutkan Kata rabb itu Memberikan isyarat Seakan-akan mengatakan Begini Maukah engkau berikiran Menjadikan aku Bersaksi aku Sebagai Tuhan Nanti Yang saat engkau hidup Aku akan perhatikan kau Aku akan berikan Kebutuhanmu Aku akan sembuhkan Kalau sakit Aku akan penuhi Apa yang engkau minta Akulah rabb Dengan sifat Robbiyahnya Makanya setiap Anda minta Rabb 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 Jelas Saya kembalikan Ketika Anda memohon Kepada Allah Dahulukan dengan Al-Asma wal-Husna Kulidu Allah Panggil Allah Minta Kalau ada masalah Minta Ya Allah Ya Allah Maaf ya Bukan bikin status Bukan bikin status Diuji dengan musibah Yang dibikin status Aku tidak menduga Akan seperti ini Baik Terus yang tidak lucu Kenapa doanya di media sosial Doa itu di mihrob Doa di kamar Doa di mesjid Bukan doa di facebook Ya doa di instagram Doa di facebook Aminkan ya Like Apa yang mau dicari Udah minta yang betul Minta yang mohon Mohon dengan khusyuh Mohon Quran surah 7 Ayat 205 Kalau butuh sesuatu Sebut nama Allah Dalam jiwamu Bukan dalam media sosialmu Bukan di whatsappmu Bukan di instagrammu Online kan hatimu Dengan Allah Minta dalam jiwamu Dengan penuh ketundukan Dengan penuh kepasraan Dengan penuh harap Mohon ya Allah Ya Allah Ya Allah Minta Sebut namanya bagaimana Ya Allah Atau yang kedua Ar-Rahman Atau Nah ini rumusnya Aya matada'u Atau kapanpun kamu ingin Panggil Minta sama Allah Falahul asma'ul husna Carilah nama-nama terbaik Yang Allah miliki Sesuai dengan kebutuhanmu Jadi Allah itu telah memberikan Nama bagi dirinya Sesuai kebutuhan kita Panggil dengan nama itu Misal Misal ya Maaf maaf Anda terkait rizki nih Mau bekerja Pengen rizki yang berkah Panggil namanya Ya Allah Sambungkan dengan nama asma'ul husna'nya Ya Allah Ya Razak Teman-teman yang kuliah Di kampus Di sekolah Besok mau ujian Atau mau masuk sekolah Belajar pertama Supaya diberikan ilmu yang dalam Ya Allah Ya Allah Ya Al-Alim Tapi kalau untuk bermohon Saya sarankan Cari yang sesuai kebutuhan Kalau mau ibadah Dengan menyebut nama saja Boleh Silahkan Tujuannya apa Zikrullah Bidzikli asma'il husna' Zikir kepada Allah Dengan menyebut alas Al-Asma'ul husna' Boleh Ya Allah Ya Rahman Sampai akhir Saya dulu ujian pertama kali Masuk Julusan akhidah Begitu masuk pertama kali Soal ujian di akhidah Itu cuma tiga Tapi setiap akan menjawab tiga itu Selalu harus dituliskan Al-Asma'ul husna' Dari awal sampai akhir Dengan hadisnya Plus tafsirnya Baru boleh jawab soal Betul Itu ujian saya dulu begitu Tiga soal anda bayangkan Setiap soal Al-Asma'ul husna' Tulis 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 Dengan dalilnya Hadisnya Hadis itu dibagi dua Hadis Pokoknya Hadis klasifikasinya Setelah itu tafsirnya Baru boleh jawab soal Pertanyaannya mungkin gampang Pertanyaannya mungkin gampang Misal misalnya Berapakah rukun iman itu Cuma sebelum dijawab Tulis tulis tadi itu Ini Spidol Ini Jadi telunjuk saya Abis ujian itu Mirip nih Begini Betul Cuma saya gak foto aja dulu itu Ya Saya pikir kenapa Ustadz saya begini ya Akhir-akhir baru sadara saya Allahu akbar Rupanya beliau ingin menanamkan Kedekatan kita dengan Allah Dimanapun berada Sebab kalau kita mengingat Mengingat menuliskan 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 Terus 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 Maka Dia akan sampai Apa yang kita tuliskan Merasap ke dalam tangan kita Minimal jadi saksi di hari kiamat Di penanya Di hati kitanya Di bawanya Sehingga ingin merasakan Takarub ilallah Dalam setiap keadaan kita Cari itu Dapatkan Mintakan 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 Mohon Nah Tiga syarati Terpenuhi di orang tadi Perhatikan Perjalanan jauh Dia tempuh Sampai tadi banyak debu Angkat tangan Diangkat Yang mudu ya deh Hilas sama Tiga dia minta Dengan al-asma'ul husna Tiga-tiganya lengkap Seharusnya Doa dia Dikabulkan Tiga kali lebih cepat Dari orang biasa Karena tiga hal tadi Dipenuhi Qurannya ada Hadisnya ada Bahkan saya sabit Kita pernah menulis Kitab al-aqaid al-islamiyah Dalam bab al-asma'ul husna Disebutkan hadis Hadisnya populer Hampir kalimat-kalimat Tawahdi Di kitab-kitab hadis Ada hadis ini Seorang setelah Menunaikan solat Kemudian berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di samping nabi s.a.w Dia berkata Allahumma ya Allahul ahad Ya Allahul ahadus samad Dia sebelum minta Mintanya Allahumma gfirli Tapi sebelum minta Didahului dengan al-asma'ul husna Kata nabi Taukah engkau bagaimana Engkau baru saja berdoa Allahumma rasulullah Saya gak tau ya rasulullah Maksudnya apa Kata nabi Engkau baru saja Bermohon kepada Allah Dengan menyebutkan Nama-namanya Yang paling dahsyat Yang kalau engkau berdoa Dengan mengawali Nama-nama itu Maka semua doa Akan dikabulkan Semua permintaan Akan diberikan Hadis selesai Orang ini Melakukan ketiganya Tapi apa jawab nabi Allahu akbar Dia sudah menempuh Perjalanan jauh Dia sudah mengangkat Tangannya ke langit Dia menyebut Ya Rab Ya Rab Ya Rab Kata nabi Bagaimana doa Bagaimana doamu bisa dijawab Bahasa singkatnya Mustahil dijawab Mustahil dijawab Mintalah kamu begitu Sampai kiamat Kurang dua hari Gak akan dijawab Gak akan dijawab Dia ada orang Sudah mengerjakan Tiga amalan dahsyat Tapi doanya gak dijawab Kenapa dia Allahu akbar Famat'amu haramun Karena yang biasa Dia makan haram Masyribu haramun Minumannya haram Malbasu haramun Pakainya haram Wagudzia biharamin Dan sumber kehidupannya haram Maka jadilah yang haram itu Seperti sekat Seperti ini Nutuplah cawan doanya Semakin banyak kumpul Jadilah sekatnya makin kuat Begini Jadi bukan Allah gak ngabulkan Mau dikabulkan Susah mental terus Mental 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 Karena masih tertutup Dengan yang haram Maka dari itu Kalau anda banyak berdoa Padahal doa itu Maslahat untuk anda Secara umum Seharusnya dikabulkan Secara umum Tapi tiba-tiba kok aneh gitu Enggak lagi Enggak lagi Enggak lagi Enggak lagi Coba lihat Mungkin ada sekat Dalam diri anda Mungkin ada maksiat Ada yang haram Pernah dikerjakan Buka dulu Buka cawannya Keluarkan yang haramnya Buka Bagaimana membuka itu Inilah yang tadi kita contohkan Dengan ayat-ayat tadi Tidak ada manusia yang sempurna Yang sempurna Makhluk diciptakan Makhluk yang sempurna Itu cuma malaikat Tidak ada manusia yang sempurna Sepanjang kita manusia Pasti pernah berbuat salah Tapi mungkin kesalahan itu Menjadi penutup Dari keinginan Yang ingin kita mohonkan kepada Allah Kenal Nabi Adam? Alhamdulillah Abis puasa dapat Lelatul Qadar Kenal Nabi Adam Nabi Adam itu Manusia pertama yang diciptakan Kemudian ditempatkan di surga Surga Miniatur tugas pokoknya Sebagai khalifah Bukan surga yang akan kita tinggalin nanti Secara singkat Di surga itu Diberikan dua sifatnya Baik sebagai Nabi Ataupun sebagai manusia Untuk pelajaran bagi kita Anak cucunya Disebut Bani Adam Semua anak manusia Yang melahir sampai dengan Nanti kiamat menjelang Itu semua anak cucu Adam Ingat ya Disebut Bani Adam Bani itu anak cucu sampai habis Bani anak cucu Jadi semua berasal dari Adam Jangan pernah dengarkan Jangan pernah mau menyimak Kalau ada orang mengatakan Manusia bukan berasal dari Adam Kalau ada yang mengatakan Manusia berasal dari monyet Gak usah dengarkan Bilang aja Kalau anda berasal dari monyet Silahkan Jangan ngajak-ajak saya Ya Bani Adam Nah ketika dimasukkan ke surga Maka niimat surga itu kan diberikan Jaminan kan Nabi kan dijamin kan Rasul dijamin kan Maka langsung dimasukkan Tapi disitu dilatih sifat kemanusiaannya Apa sifat kemanusiaannya? Quran surah kedua Ayat 35 Wala taqraba Hati syajrata fatakuna minav Zhalibin Awas Wa kulna Ya adamuskun Anta Wazzawjuk aljannah Kami firmankan Adam Kamu dan pasanganmu Islimu masuk ke dalam surga Wakula minha haithu syi Tuma ragha dan haithu syi Tuma Silahkan nikmati semua kenikmatan di surga Wala taqraba Tapi jangan dekati Jangan sentuh yang ini Hati syajrata pohon yang ini Sentuh pun gak boleh Mendekat gak boleh Awas Jadi nanti ada yang dahjat Larang Perintahnya ada yang mendekat pun gak boleh Apalagi dikerjakan Zina Perintahnya Wala taqraba zina Jangan dekat-dekat Kalau ada perintah dalam lakuan Jangan dekat-dekat Berarti dosanya gede Besar Mendekat Ya gak boleh Kalau dikerjakan Makin dahjat dosanya Makanya zina masuk ke dalam sabuk lembu biqat Tujuh dosa besar Dekat-dekat aja gak boleh Cuman psikologi masyarakat sekarang itu Kalau gak boleh dekat-dekat Makin penasaran Itu yang jadi masalah Makanya di Quran itu seringkali tegas Kerjakan jahannam Kerjakan melaka Harus begitu Karena ada orang itu Kalau dilarang suka penasaran Nih Lubang Jalan Di lubang ini ada buaya Lompatnya tinggi Ada tulisan disini Hati-hati Dilarang nengok Lewat Apa sih ini penasaran Jadi kalau masih begini Kadang pengen dilihat Ganti kalimatnya Nengok Wafat Selesai Sudah Itu sederhana gitu Makanya banyak kalimat di Quran itu begitu Hati-hati Orang yang merencanakan pembunuhan Berencana Quran surah 4 misalnya kan An-Nisa Ya misal Dia ayat ke 92-nya Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan Satu orang beriman saja Maka dia sudah pesan kapling neraka jahannam Dan dijanjikan siksa yang dahsyat Siapa yang pengen pesan kapling neraka jahannam Maka muncul yang seperti itu Datang 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 Saya kembalikan disini Maka caranya adalah Buka dulu ini Buka dulu skatnya Tidak ada yang sempurna Makanya Nabi Adam Ketika kemudian ditempatkan di surga Surga ujiannya Bukan surga yang akan kita tempati Dari mana dalilnya ustad Karena di surga nanti kita itu sudah gak ada ibadah lagi Gak ada ibadah Gak ada yang palat lagi Gak ada yang puasa lagi Cukup di dunia saja Di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya Kita panin nanti Ya Jangan terlampau soleh Cita-cita di surga Supaya bisa sholat tahajud Terlampau soleh Udah tahajud di dunia saja Sampai sana tinggal nikmati Tinggal dinikmati Kebiasaan dunia masuk semua Ya Allah Maka nikmat pengen anggur Gak usah jauh-jauh Tinggal ngambil Masya Allah Ustaz merokok boleh gak Silahkan Ambil lapinya di neraka Udah Jadi Allahu Akbar Allah astagfirullah Jadi teman-teman sekalian Kesitu kemudian turun ke bumi Jadi ujian Digodalah oleh setan Fawaz wassalahumma syaitan Digoda oleh setan Singkatnya ketika digoda itu Kemudian Godaan itulah yang menjauhkan Nabi Adam Dan pasangannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Turunlah terpelesa turun ke bumi Singkatnya jadi pelajaran itu Lihat kan baik-baik Lihat kan baik-baik Ini yang mau saya sampaikan Ketika Nabi Adam Padahal beliau Nabi Sifat Nabi itu maksum Kenapa diperkenankan oleh Allah Berbuat salah pada saya itu Dengan sifat kemanusiaannya Padahal beliau Nabi Awas hati-hati Ternyata Bukan karena sifat kenabiannya Tapi sebagai contoh Bagi anak cucunya Yang bukan Nabi Yang tidak punya sifat maksum Jadi kalau gak diberikan contoh begitu Tidak ada jalan bagi kita Bagaimana cara mengembalikannya Makanya dibuat kisah dalam Al-Quran itu Disampaikan bukan dibuat kisah Kisahnya ada disampaikan ke kita Diberitakan Ini dulu Adam dengan sifat kemanusiaannya Salah Padahal dia Nabi Masum bisa dijaga oleh Allah Kenapa diperkenankan salah Untuk menunjukkan Ibrah pesan kepada kita Kalau salah Begini cara kembalinya Maka ketika berbuat keliru itulah Diturunkan kalimat Kalimat pertoba Pertamanya Untuk mengangkat sekat ini Sekat ini Jadi kalau gak pernah diangkat Ini hubungan dengan Allah itu tersekat Diangkat sekat ini Apa yang diturunkan pertama kali? Kalimat untuk mengembalikan kepada yang jernih Asal jernih begini Ditutup begini Dikembalikan lagi Sesuatu yang dikembalikan ke awal Dengan cara yang baik Disebut dengan Tabaya tubuh Sifatnya disebut dengan Taubah Awas Hati-hati Maka Allah turunkan kalimat pertama Ketika turun ke muka bumi Kalimat pertamanya Quran surah kedua 37 Maka Allah turunkan kalimat Taubah Taubah itu maksudnya Kembali kepada jalan yang baik Tadi tersekat Buang sekatnya Balikin lagi ke awal Maka diterimalah jalan kembalinya itu Kalau sudah balik lagi Silahkan Pengen apa saja diberikan Minta 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 Maka apa kalimat taubat Yang pertama kali itu Disebutkanlah di Quran Surah ketujuh tadi Ayat 23 Rabbana Kita mesti taubat Sebab ada makhluk sempurna Yang gak kenal salah Malaikat Makhluk salah Gak kenal benar Jadi gak kenal taubat Namanya setan Ada makhluk tengah-tengah Kadang benar Kadang salah Ketika salah Dia kembali kepada yang benar Namanya manusia Jadi bedanya manusia dengan malaikat Malaikat gak pernah salah Manusia salah Bedanya manusia dengan setan Setan salah Gak mau taubat Manusia salah Pasti taubat Jadi kalau ada manusia salah Gak mau taubat Patut ditanya Ini manusia atau Sifatnya Jadi kita mesti tanyakan Lihat di cermin Kalau anda pernah punya salah Pasang cermin yang besar Tanya Eh Kamu ini manusia apa setan Manusia Setan Manusia Setan Saya manusia Saya pasti taubat Kamu kalau gak taubat sekarang Wafat kamu Tuliskan Gak taubat Wafat Tuliskan Sujud anda Bangun malam Minta Nangis 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 Kalimat itu Makanya setelah kalimat itu dibacakan Baca 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 Muncullah kemudian ayat 26 27 nya itu Ya bani adama La yaftinannakumu syaitanu Kama akhraja abawaikum minal jannah Hei anak cucu adam Anak cucu kok Disebut anak cucu Jadi kisah tadi itu Buat kita yang bukan nabi Bukan rasul Jangan sampai kamu Digagalkan oleh setan Digoda setan Seperti dulu bapak ibu Kakek nenekmu Dipelesetkan begitu Kamu jangan sampai terjadi seperti itu lagi Kalau kejadian Begini cara pulangnya Makanya kalau ingin berdoa Pertama kali sebelum meminta Lulus ujian kah Lancar rizki kah Damai di rumah tangga Buka dulu skatnya Supaya apa yang kita minta Mudah masuk semuanya Jelas Buka Kalimat pertama standarnya Rabbana volam na'an Kusana Wa illam tagfir Watar hamna lanakunan Naminal Nah ini yang paling standar Dosa standar Dosa standar itu jangan dipahami Harus dilakukan Tidak Kalau dikerjakan Begini awal membuka skatnya Paham? Saya cepat Dua Agak naik level dosanya Ini satu contoh Dosa ini agak besar yang ini Bahkan dosanya bisa lebih dahsyat Kalau direncanakan Diniatkan Misal Maaf ya Maaf Saya pun mengagendakan Nanti di tahun ini Mudah-mudahan Bisa Allah berikan Kesempatannya Saya pengen juga Bisa safari Ke pesantin-pesantin Ya Lembaga permasyarakatan Ya suka miskin Misalnya kemana lagi Bisa lihat Saya pengen sampaikan Kepada mereka Bahwa anda Gak ada yang sempurna Gak ada yang sempurna Semua orang pernah berbuat salah Cuma kita bisa berubah Dan banyak di masa lalu Orang yang banyak salah Ada pemabuk Pezina Pembunuhan Mereka memilih taubat Dan ternyata dijamin surga Al-Allah subhanahu wa ta'ala Lewat lisan Nabi Kenapa kita gak bisa Ini dosa yang pernah dilakukan Dalam kasus pembunuhan Kalau yang ini Tidak sengaja Sifatnya tidak sengaja Ini contoh Diperkenankan oleh Allah Sebagai contoh Kalau orang berbuat seperti itu Bagaimana cara baliknya Kenal Nabi Musa? Kenal Luar biasa Nabi Adam kenal Nabi Musa kenal Jangan-jangan Firaun juga kenal Ya Allah Saya tuh kalau Firaun Suka ingat Suka bumi Itu hubut dunia Suka bumi hubut dunia Suka hubun Bumi dunia Saya tanya di panggung Ada yang kenal Firaun Kenal Masya Allah Disini masih agak mendingan lah Nabi Adam Nabi Musa Sana Firaun Nabi Musa Paham semua kisahnya Secara singkat Kemudian sedang beliau berpetualan Secara singkat ya Jalan menemukan dua orang berselisih Berselisih sampai mau berantem Dipisah sama Nabi Musa Dipisah Sudah dipisah sama beliau Pisah Jangan begini Ini gak bagus Dipisahin singkatnya Saat dipisahin itu Ini belum ada pengangkatan sebagai Nabi Saat dipisahkan itu Tertiba kemudian Ternyata salah satu yang berselisih itu Adalah dari kelompoknya Kampungnya lah Golongannya Sama-sama tanah kusir misalnya gitu kan Malah ngadu Musa kamu gimana Kamu kan teman saya Sekampung kita nih Ini merendahkan kita nih Ayo kroyak bareng-bareng Ini provokasi kata Musa Dibenar Diluruskan oleh Musa Diluruskan Begitu diluruskan Masih ngotot Diberi pelajaran Tampar oleh Musa Nabi Musa itu Kekuatannya Teman-teman sekalian Setiap Nabi itu punya kekuatan Sepuluh kali laki-laki biasa Dan Nabi Musa terkenal Sebagai Nabi juga Yang paling kuat Tampar Wafat Nabi Musa Alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad Nabi Musa juga baik Semua Nabi baik Semua Nabi baik Ingat jangan dipotong kalimat saya Nabi kita Semuanya baik Semua baik Semua baik Semuanya baik Semuanya baik Baik Tampar wafat Begitu ditampar Padahal Musa Malah kasi suatu yang benar Dan gak ada niat Memberi pelajaran aja niat Niatnya membeli pelajaran Bagus bang Benar Tapi begitu kemudian dia wafat Ada perasaan bersalah Apa doanya kemudian pada saat itu diabadikan Dalam koran Rabbi inni zolam tu nafsi Jadi kalau ada diantara kita Misal pernah berbuat Siapapun Tingkat kesalahannya sampai ke sini Tidak sengaja Atau pernah berbuat yang serupa Cepat taubat Karena kalimatnya sudah turun Nanti kalau sampai hari kiamat Gak taubat Lebih berat lagi Coba mau berkata apa Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hei Aku kan gak turunkan kalimat Di bumi Supaya kamu taubat Kamu kan pernah bunuh orang kan Tanggal sekian Jam sekian Kamu kejar Kamu tembak Kamu bom Kamu bunuh Kamu tusuk Kamu pukul Kamu macam-macam kan Ada semua rekamannya terbuka Aku turunkan kalimat taubat Lengkap dengan kisah Tuntunannya Kenapa kamu gak taubat Mau jawab apa Allah sudah kasih cara pulang Tapi gak digunakan Allah gak salah kan disitu Diturunkan kalimatnya Dan bahkan dijamin Fatabah alaih Diampuni oleh Allah Ayo balik lagi Makanya 2000 tahun setelah Nabi Musa Lahir Nabi Muhammad s.a.w. Itu diantara sahabat-sahabat Yang jadi sahabat terbaik Kan dulu banyak yang hobinya juga begitu Zahidia Ada yang hobinya berkelahi Kenal Umar bin Khattab Umar bin Khattab Radiyallahu ta'alaanku Luar biasa Tegas Kekar Wah Senang duel Sebelum masuk Islam Siapa yang berani dengan saya Ayo naik Ke bukit itu Jabal Qubes ditunjuk Bukit paling favorit Naik kesana Yang sekarang ada istana raja disitu Ya disamping zam-zam itu Naik Sebelum berdua dengan saya Pamit dulu Pada ibu yang telah melahirkannya Karena dia akan pulang Tanpa nama Umar 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 Allahu Akbar Apa yang terjadi Masuk Islam Halus Poha Tersentuh Masuk Islam Lalu Kasarnya Berubah menjadi tegas Dipakai melindungi Nabi s.a.w. Dipakai menegakkan syariat dengan baik Kehalusannya muncul Sampai datang Tengok orang jadi khalifah Perhatikan orang Luar biasa Tegasnya muncul Ya waktu Abdullah bin Ubaibin Salul itu Seorang munafiq Kalau sholat di belakang Nabi Sahab paling depan Tapi begitu bubar Provokator paling pertama Abdullah bin Ubaibin Salul Begitu keluar Muhammad nih s.a.w. Mecah belah kita aja Datang ke sini pengen jadi pemimpin Dia punya masjid-sini Kita bikin masjid yang lain Bikin dirah Selalu dipecah Orang dah siap-siap perang Uhud Di pertengahan jalan Di provokasi Balik aja balik Pasukan musuh lebih kuat Ayo balik-balik Seperti gak berputar Deser sih Anda bayangkan Tapi apakah Nabi langsung menghukumi Tidak Nabi kenapa gak dihukumi Umar Geragetan saya Kata Nabi Kan belum jelas keliatan nampaknya Nanti jadi fitnah Pecah nanti semuanya Karena dia masih dianggap pemimpin Di kalangan yang lainnya Biarlah nampak nanti Allah berikan Hujahnya untuk dia Satu kali Tapi kalau di depan Bayi Bayi di belakang Menusuk dari belakang Satu kali sakit Begitu saat sakit ini Anaknya Anak Abdullah bin Ubaid bin Salud Anaknya namanya Abdullah Baik Soleh Nah ini juga jangan simpulkan Kalau keluarga misalnya Bapaknya gak bagus Pasti anaknya gak bagus Belum tentu Belum tentu Kenal Abu Jahal Anaknya Ikrima Bapaknya musuh Nabi Luar biasa Anaknya Pembela Nabi yang paling hebat Penunggang kuda yang dahsyat Sab paling depan Sampai Nabi itu Dengan menghormati Ikrima Tidak pernah menyebut Abu Jahal di depan Ikrima Jangan-jangan singgung Bapaknya Jangan Supaya anak ini Dalam keadaan Dalam ketenangan Abdullah bin Ubaid bin Salud Anaknya taat Namanya Abdullah juga Sakit bapaknya Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Bapak sakit Kata Nabi yang berikan ini Kasih air Perangkat pulang sana Katakan dari Nabi Datang Senang pulang Ya abadi-abadi Bapak-bapak ini dari Nabi Apa sih Muhammad Lempar Habis Sampai sekaratnya Sekarat Disampaikan Datanglah Nabi ke rumahnya Tapi nanti Saat turun surat taubah itu Untuk dilarang menyelatkan Begitu datang ke tempatnya Apa yang dikatakan Manjaknya luar biasa Ya Rasulullah Itu di depan Abu Bakar Ada Umar dan yang lain-lain Ya Rasulullah Biarkan aku wafat Dengan mengenakan jubah terluarmu Apa kata Umar Ya Rasulullah Izinkan aku menggal kepalanya Cuman jubah aja kok Pake aja Udah meninggal Itu Abdullah bin Ubay Bin Salul Hidupnya begitu meresahkan Wafatnya begitu kolokan Tapi habis Nah jadi Yang pertama itu Coba Udah lah Banyak yang taubat Umar jadi bagus Tukang begal Tukang begal Jundub bin Junada Wah Sekampung begal Tobat Jadi da'i Sekampung Jadi soleh semua Saking dasatnya Kampung itu dikenal Di kemudian hari Namanya Gifar Sampai dikenal dengan Abu Dhar al-Gifari Sampai al-imam al-Nawawi Mengutip hadisnya Di al-arba itu Nomor hadis 18 Ya Lihat terjemahannya Amalkan isinya Buka konsepnya 57 hadis Kitab iman Tiap hari baca Satu 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 Antum pebisnis Keluarkan hadis-hadis bisnis Tiap hari Satu 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 Kalau Al-Quran Hafalkan Satu hari Satu ayat Satu ayat Tak apa-apa Pulang Punya hujah Di hadapan Allah Di tiap hari Ngitung-ngitung dunia Wafat tinggal semua Apa yang mau hantu ambil Berharap surga lagi Takulah kepada Allah Yang mulai yang baik Juntuh bin Junada Taubat Dikenal dengan Abu Dhar al-Gifari Puncanya Mungkin ada orang Pernah juga lebih daripada ini Dia berzina Dia mabuk Dia macam-macam Pokoknya mengoleksi dosalah Ya orang mengoleksi mobil Mengoleksi musab Dia mengoleksi dosa Jadi kalau gak berdosa Itu gak enak Kamu ngapain aja Sipulan sudah begini Oh masa Besok saya lakukannya Lebih daripada itu Jadi mengoleksi dosa Tumpuk dia Yang begini pun Yang begini pun Itu masih diberikan kesempatan Allah dengan diturun Oleh Allah Diturunkan satu kalimat Yang kalau dikerjakan Diamalkan isinya Diterima taubatnya Turunlah Quran Surah 39 Ayat 53 tadi Muhammad katakan pada hamba-hambaku Yang dosanya sudah israf Israf itu melebihi dasar cukup Lebih 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 Mubazir Banyak Datang ke pernikahan Ada perasmanan Orang sekali Dia 10 kali Israf Balik Balik Israf Ini ada israf Dalam dosa Itu pun kalau mau taubat Kata Allah La taknatu min rahmatillah Jadi rahmat Allah Allah akan mengampuni semua jenis dosa Sepanjang kau mau taubat Di kadang-kadang Allahnya sudah pengen ngampuni Manusia yang gak pengen Fir'aun kan gitu Kurang apa lagi Diutus dua nabi langsung Musa dengan Harun Ithaba ila fir'auna innahu toga Quran surah 20 Ayat 43 sampai 44 Musa Harun Pergilah ke Fir'aun Dia sudah mulai menyimpang Fakulalahu kaulan layyina La'andahu itadzakar wa yahsya Katakan kepadanya Dengan lembut Mungkin dengan kelembutan Itu dia sadar Dan mau bertobat Gak mau Eh Musa Gua kan Tuhan yang gede Anarabu kebul a'ala Marah Nantang Mau bunuh Dan sebagainya Sudah Selesailah dia tenggelam di lautan Ya Jadi mumi Teman-teman Ini jadi gambarannya Buka dulu sekatnya Kalau dibuka Ini yang terakhir Kalau dibuka begini Ternyata bukan cuman sekatnya Dalamnya kotor Kotor Kalau ini kan masih bersih Diminum juga bisa Masa sih Ustadz Betul Contoh Bismillah Alhamdulillah Ini ya Bersih Tapi kalau kotor Siapa yang mau minum Tidak ada Maka kalau minuman Bercampur kotor Disini ada kotoran misalnya Ya maaf Masuklah kotoran Yang sudah bernajis Kotor Kotor Apakah mungkin akan diminum Tidak Yang dilakukan Pasti akan dibuang dulu Cuci dulu Jadi kadang-kadang Sekatnya sudah dibuka Tapi haramnya belum keluar Memang taubat Dari dosa-dosa Misalnya Mohon maaf Dosa untuk menipu Awas Dosa pencurian Taubat betul Cuma barang yang dicuri Dikembalikan dulu Dosa dari Ngutangin orang Betul Dosanya taubat Cuma utang Bayar lunas dulu Bukan bermusafah Kemudian lunas dosanya Tidak Lunas utangnya Tidak Maka hal-hal Ada hal-hal tertentu Yang ketika saat dilakukan Sekatnya mesti dibuka Yang kotornya mesti dikeluarkan Taubat dari dosa musyrik Taubat Bagus Cuma Keris yang dimusyrikan Pedang yang dimusyrikan Batu-batu yang dimusyrikan Buang dulu Buang dulu Tato-tato Gambar-gambar Ikan Aku tuh kalau melihat Lionel Messi Rasanya main bol aku Jadi bagus deh Sampai dibikin tato Misalnya Musyrik Hati-hati Musyrik Buang Taubat Buang dulu Begitu sudah dibuang 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 Nanti anda akan lihat Kerjakan sama soleh Jadi jika yang salah itu hilang Yang soleh muncul Kalau sudah yang soleh muncul Anda gak minta pun dikasih Gak percaya Silahkan buktikan Bedakan rasanya Rasakan bedanya Dan pasti akan terasa bedanya Akan lain Demi Allah saya katakan Akan lain Baha Jadi sebelum meminta Saya harap Coba anda kerjakan dulu ini Setelah itu silahkan minta Mohon Usahakan kalau minta Pertama punya wudhu ya Ini Ini dianjurkan Disunahkan Dalam setiap keadaan Jadi usahakan wudhu itu selalu ada Kalau batal Gak sempat ada air Tayang mum Saya mendengarkan guru-guru saya Ulama-ulama Salafu soleh Orang-orang soleh Membiasakan berwudhu Saya coba ikutin Ternyata manfaatnya luar biasa Dan jadinya di kebiasaan Jadi kalau kita gak berwudhu Gak enak Wudhu 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 Kalau anda biasakan seperti itu Nah biasa nanti saat berdoanya enak Ya pertama Wudhu dengan baik Kedua Pastikan semua aktivitas kita Dikerjakan dengan yang halal Jadi jangan pernah sentuh yang haram-haram Pakaian Jauhkan dari yang haram Makanan Perangka itu jauhkan dari yang haram Nanti ada kenikmatan tersendiri Kedua Yang ketiga Menghadap ke arah Qiblat Kalau mampu Kalau tidak seadanya Seadanya saja Misal mohon maaf Sedang di pesawat Apalagi jadi pilot Menghadap ke arah Qiblat Jadi bahaya Jadi sesuaikan Sesuai dengan keadaannya Minta Jadi pertama Punya wudhu Kedua Bersihkan dari yang haram Yang tidak baik Yang ketiga Kalau mampu menghadap Qiblat Kalau tidak Seadanya kemudian meminta Ya lalu Yang keempat Tadi masih ingat Dengan Yang kelima Angkat tangannya Kalau memang Disitu diperkenankan Mengangkat tangan Nanti kalau sudah seperti itu Silahkan pilih doa-doanya Ini doa yang sudah menikah Yang kemudian Belum mendapat keturunan Ini doanya Quran surah ketiga Ayat 38-39 Tambah Quran surah 19 Ayat 3-15 Kalau bisa dilakukan di mihrab Jadi di rumah bikin mihrab Tidak harus ada ruangan Selamparan sejadah Kalau memang ruangannya terbatas Selamparan sejadah Tapi minta dengan benar Ya Minta dengan benar Dan yakin kepada Al-Quran Ya Yakin Sama Allah saja Yang lain jangan disebut Ya Allah Kata Ustaz Adi Hidayat Berdoa di mihrab Dikabulkan Saya tidak usah disebut Minta saja kepada Allah Minta Dengan keyakinan Janji di ayat-ayat itu Saya pernah ajarkan ini Pada beberapa kawan Dan Alhamdulillah selama ini 100% Allah berikan Ada yang 8 tahun Diberi keturunan Sekian tahun Sekian tahun Tapi Yang paling indah Ketika disampaikan 8 tahun Ustaz Saya sudah sekian tahun Ustaz Sampaikan Ini saya itu bukan karena saya Saya bilang Tapi saya belajar dari Quran Katanya seperti ini Coba deh Yakin sama Allah Minta Tidak lama itu Sekian-sekian-sekian Tiba-tiba Masya Allah pada nangis saja Dipotohin mihrabnya Fotohin sejadahnya Fotohin macam-macamnya Cobalah Wallahu'adam Mungkin Anda termasuk bagian itu Kalau memang Bagian dari ujian yang Allah titipkan Ini doang kalau sakit Pegang yang sakitnya Kalau yang ringan-ringan Capek Pegel Macam-macam Dan selanjutnya Quran 26 ayat 80 Doanya Nabi Imrahim Kalau aku sakit Pasti Allah sembuhkan Pasti Allah sembuhkan Pasti Allah sembuhkan Terima kasih telah menonton